Suami saya di jelek-jelekin yang sejelek-jelek parah banget Sampai kayak, lo ngapain sih gitu kan Ah pokoknya parah banget DNM tuh Sampai dia berkali-kali dia DM-in saya DM-in akun Instagram saya Ngomen di feed Instagram saya gitu kan Walaupun entah itu beneran NM apa enggak Cuman kalau di akun saya yang DM-nya akun anaknya Kebetulan kan, waktu dulu kan lagi di hack nih ya Akunnya lagi hilang Sampai niat banget kayak Dia datengin saya ke Ya pernah berpapasan langsung lah gitu kan Sampai niat banget sampai kayak Saya enggak pernah nyenggol-nyenggol dia Saya enggak pernah nyinyirin dia Saya enggak pernah mempermasalahin masa lalu dia Sama Kiki ya Tapi kok dia terus-terusan ganggu saya Sampai mau nikah hamin berapa ya Hamin seminggu masih aja DM Terus pas udah nikah nih ya Ah paling enggak lama katanya gitu-gitu Paling nanti juga udah cerai Paling kayak gitu-gitu Tapi kita tuh enggak mempan lah ya Enggak mempan lah Sindiran-sindiran bilang Bilang ngomongnya kayak gitu-gitu Sebelum menikah Setelah menikah Masih Akun fake kalau setelah menikah ya Kalau setelah menikah akun fake Kalau sebelum akunnya gitu Kalau sebelum Kalau sebelum tuh lebih parah Intinya biar Supaya enggak jadi lah gitu kan Pokoknya Berharap enggak jadi nikah Pasah basih Istri Kiki The Botters Ukap Bob Brok Nikita Mirzani Sempat didoakan cepat cerai Perseteruan Nikita Mirzani dan Kiki The Botters Nampaknya belum menemukan ujur Sempat menjalin hubungan asmara Keduanya kini justru saling bongkar aib satu sama lain Kiki The Botters kerap menyentih Nikita Mirzani Yang sempat mengejar-ngejar dirinya Bahkan hingga meneror calon istrinya Dalam pernikahan Sementara itu Ibu tiga orang tersebut Menuding mantan kekasihnya Tidak modal dan juga penyuka sesama jenik Namun Berbaru ini Beredar pengakuan istri Kiki The Botters Irma Berbi Yang mengalami langsung kebebrokan Nikita Mirzani Suami saya dijelek-jelekin Yang sejelek-jeleknya parah banget Sampai kayak lo ngapain sih gitu Kan hello rakyat gila Pokoknya parah banget DNM tuh ucapnya Ia juga mengaku mendapat teror di kotak masuk Instagramnya Dan berasal dari akun Instagram anak Nikita Mirzani Cuman Kalau di akun saya Yang DMnya akun anaknya Kebetulan kan waktu dulu kan lagi di hack nih ya Akunya lagi hilang ungkapnya Irma Berbi Yang menikah dengan Kiki The Botters Pada tahun 2022 ini Maku dirinya tak pernah menyenggol Nikita Mirzani Apalagi membahas masa lalu dengan suaminya Ia pun tak mengerti mengapa dirinya ikut disenggol oleh Nikita Mirzani Saya gak pernah menyenggol-nyenggol dia Saya gak pernah nyinyirin dia Saya gak pernah permesahin masa lalu dia sama Kiki ya Tapi kok dia terus-terusan genggu saya jelasnya Gangguan dari Nikita Mirzani tidak hanya datang sebelum menikah Namun hingga ia mengiket janji suci dengan Kiki The Potters Tak tanggung-tanggung Ia didoakan bercerai Terus pas udah nikah nih ya Di DM Allah paling gak lama Katanya gitu Allah paling bentar lagi cerai Sampungnya Pengakuan Irma Berbi ini dibagikan ulang oleh akun TikTok Ovi44 Dan dibenci di komentar warganet Sudah cantik hatinya juga cantik Biarkan kita lihat dari jauh Sambil tersenyum aja kak Tulis warganet lain Ini DM bener-bener ya Jadi malu sendiri aku dengernya Cantik banget istrinya Kiki Komentar warganet yang berbeda Kiki The Potters Bikin lagu sindir Nikita Mirzani Liriknya nyelekit Ini baru pawangnya Kiki The Potters Bikin lagu sindir Nikita Mirzani Liriknya nyelekit Ini baru pawangnya Kiki The Potters Belakangan ini terlihat aktif Menyindir Nikita Mirzani Dengan kerabatnya Fitri Salhuteru Di media sosial Disamping melabrak terang-terangan Kiki The Potters juga menyindir Nikita Mirzani secara halus Lewat sebuah lagu Dari unggan yang beredar Kiki The Potters tampak sedang melantunkan Lirik lagu sindiran Untuk Nikita Mirzani Dulu kamu kejar-kejar aku Dulu kamu sampai minum baygon Dulu kamu pansos sama aku Tapi kamu memang bodoh dari dulu Tutur Kiki The Potters Kiki The Potters mengungkap Lirik lagu sindiran untuk Nikita Mirzani Tersebut dibuat Secara spontan Tanpa persiapan Haha ini spontan Sambungnya Dalam bagian ref lagu tersebut Kiki The Potters memberikan sindiran keras Nikita Mirzani Dengan julukan jengger Yang pernah disematkan Dewi Persik Oh kenapa kamu sekarang berjengger Makin jengger Jengger-jengger ayam Kok obinya fitna Kok obinya fitna Kok ngakunya kayak raya Tapi hatinya miskin Pungkasnya Cuplikan ungan video Video The Potters Bikin lagu buat Nikita Mirzani Itu viral Di media sosial TikTok Dengan atensi sebanyak 467,6 ribu Jumlah Tayangan Kiki The Potters Lagu jengger ayam Tulis akun TikTok Perihal itu Sejumlah netizen Turut memberikan respon Dan komentar yang beragam Ini baru pawangnya Jadi adem rasanya dunia ini Gak ada yang teriak-teriak Tulis seorang netizen Semenjak Kiki Suka buat video TikTok NM jarang nongol Berasa adem TikTok gue Kata netizen lain Saya suka gaya kamu Kamu sangat mewakili netizen Tutur netizen yang lainnya Nikita Mirzani Hina bagian vital Tengku Zanzabela Kiki The Potters Naik pitam Lu dihina marah Nikita Mirzani Hina bagian vital Tengku Zanzabela Kiki The Potters Naik pitam Lu dihina marah Nikita Mirzani Mencuri perhatian netizen Pasca Menyinyiri penampilan fisik Tengku Zanzabela Kalah sesi live Dengan Fitri Salkuteru Dalam komentar miringnya tersebut Nikita Mirzani Meledek bagian vital Tengku Zanzabela Mirik wewek gombel Dia datang ke rutan Pakai tank top Dengan tattoo kemana-mana Togetnya yang belewer itu Kayak wewek gombel Kata Nikita Mirzani Sementara itu Kiki The Potters Rupanya menyoroti Aksi Nikita Mirzani Yang kerap meledek Fisik pihak sebelah Saat bersetru Lo sembarangan Ngehina orang Fisik orang Kata Kiki The Potters Kena di demikian Nikita Mirzani Enggan diledek Balik oleh pihak sebelah Oleh karena itu Kiki The Potters Tampak naik pitam Dengan kelakuan Nikita Mirzani Lo nanti dihina orang Kagak mau marah Fitnah balesnya Tapi lo mau menghina orang Sambuknya Dalam penutupannya Kiki The Potters Menegaskan Jika Nikita Mirzani Salah lawan Telah mengajaknya Bersetru Lo salah orang Sama gue Lo ngata-ngatain Gue ini itu Baru sekarang Lo nabrak Tembok Pungkasnya Cuplikan unggahan Video komentar Kiki The Potters Itu viral Di media sosial TikTok Dengan atensi Sebanyak 1,4 juta Jumlahnya Kiki The Potters Fitri Sauteru Nikita Mirzani Tulis akun TikTok Perial itu Sejumlah netizen Turut memberikan Respon dan komentar Yang beragam Paham banget nih Bang Kiki Tulis seorang netizen Kartu asnya nyai Ada di Bang Kiki Ujak netizen lain Kiki Lawan yang seimbang Ujar netizen Yang lainnya